Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas General ratingnya Atau mungkin ini juga akan menjadi timeless rating Bagi teman-teman sekalian Dia menyesal telah meninggalkan kamu Jadi ya bagi kamu yang baru saja ditinggalkan Sepertinya dia sudah mulai menampakkan Adanya beberapa sisi penyesalan Yang ada di dalam kehidupannya Nah seperti apa gambarannya Yuk langsung saja kita langsung buka kartunya Di poin yang pertama Sepertinya memang apa yang terjadi Pada kondisi saat ini Si dia sudah mulai merasakan Adanya beberapa perasaan-perasaan Yang campur aduk ya Di dalam kehidupannya Artinya bagi kamu yang saat ini Ya pernah ditinggalkan Pernah disakiti dan sebagainya Rupanya si dia pun juga merasakan Adanya penyesalan Telah meninggalkan kamu Adanya penyesalan Telah menyakiti kamu Tapi disini si dia ini Belum ada keberanian Untuk meminta maaf Belum ada keberanian Untuk mengungkapkan Apa yang dia rasakan Kepada diri kamu Nah tetapi disini Apakah ada potensi Untuk kembali Mengulangi kisah yang lama Kita akan coba lihat Situasinya akan Seperti apa Apakah ada potensi Untuk mengulangi Kisah yang lama Disini kalau bisa kita lihat Jawabannya mungkin Masih belum ya Karena posisinya Walaupun si dia sudah mulai Menampakkan adanya Beberapa penyesalan Si dia sudah mulai merasakan Adanya beberapa Situasi-situasi Yang mungkin Dia menyadari Kekeliruannya Dia menyadari Kesalahan yang dia perbuat Tapi dari sisi diri Kamu sendiri Ini masih Menutup hati Artinya apa Kamu sudah cukup Merasakan Sakit yang masih Belum kering Ada luka yang Belum sembuh Sehingga apa Untuk bisa kembali lagi Untuk mengulangi Kisah itu Sepertinya memang Belum ada situasi Yang mengerucut Kesana Karena memang pada Kondisinya adalah Kalaupun sedang terfokus Untuk perkembangan Yang positif Sedang fokus Pada perkembangan Perkembangan yang baik Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang apakah salah Memilih untuk Menjadi bebas Dalam kondisi saat ini Jawabannya tidak salah Karena langkah Yang kamu ambil Untuk menjalani Kehidupan kamu Saat ini Saya rasa sudah cukup bagus Daripada Nantinya Kamu terjebak Dalam kisah yang lama Terjebak Dalam situasi-situasi Yang bisa merugikan Terkait dengan Apa yang ada Di dalam diri kamu Padahal kamu sudah Bersusah payah Untuk bangkit Sudah bersusah payah Untuk move on Saya rasa Emang apa yang Menjadi keputusan Kamu saat ini Kamu sudah cukup bagus Dan fokus saja Dengan perkembangan Perkembangan yang baik Fokus saja Dengan perkembangan Perkembangan yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Karena apa Pengorbanan kamu Untuk menyembuhkan Luka yang saat ini Kamu rasakan Ini juga akan Sepadan Dengan hasil Yang akan kamu Dapatkan nantinya Jadi ya Jangan sampai Kamu tergoda Hanya karena Si dia ini Menyesal Telah meninggalkan Kamu Lantas Kau mengorbankan Apa yang sudah Kau perjuangkan Selama ini Di dalam Kehidupan kamu Karena di posisi Beberapa waktu Kedepan Kau pun juga Akan merasakan Adanya situasi Yang bagus Adanya situasi Yang mulai terjadi Di dalam diri kamu Dan mungkin Kamu juga akan Mengalami beberapa Pikiran ya Wah apakah Akan kembali Dengan si dia Atau tidak Itu juga Nanti adalah Keputusan kamu Tapi disini Saya sarankan Ibarat kata Sebuah keyakinan Yang sudah baik Upayakan Kamu harus fokus dulu Dengan apa yang Saat ini ada Harus fokus dulu Dengan apa yang Saat ini Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Kamu juga harus Sadar loh ya Punya kewajiban Punya tanggung jawab Yang harus Diselesaikan Sehingga Kamu harus Menjaga Keseimbangan Di dalam diri kamu Walaupun Kamu tahu Dia menyesali Apa yang dia lakukan Tapi Lebih penting Adalah Menjaga Keseimbangan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu ingat Dalam kondisi Keuangan Masih ada Cicilan Masih ada Banyak hal Yang harus Dibayar Jadi ya Posisinya Kau pun juga Harus bisa Untuk lebih Paham Dengan situasi Situasi Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Dan usahakan Walaupun kamu tahu Dia menyesali Keadaan Yang pernah Meninggalkan Kamu Tapi kamu juga Harus menjaga Kewarasan Keseimbangan Perkembangan Yang positif Kebebasan Yang ada Di dalam Diri kamu Karena memang Kalau kamu tergoda Sedikit saja Ini akan Menimbulkan Beberapa hal Yang kurang baik Akan menimbulkan Beberapa hal Yang kurang bagus Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Bagi kamu Yang saat ini Mungkin Sudah sadar Dia menyesal Meninggalkan Kamu Kamu Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan Untuk Kembali Ke dia Apalagi Bagi Yang sudah Pernah Menikah Kemudian Gagal Kandas Dengan Berbagai Alasan Jangan Terlalu Mudah Karena Situasinya Untuk Merapikan Kembali Kepercayaan Yang ada Saya rasa Itu juga Tidak Semudah Untuk Membalikan Telapak Tangan Jadi Kamu Juga Harus Ada Pertimbangan Yang Lebih Jauh Berpikir Panjang Dengan Situasi Yang Seperti Itu Nikmati Saja Kehidupan Yang kamu Rasakan Saat ini Walaupun Memang Kamu Saat ini Single Parent Kita Walaupun Harus Mengupayakan Semuanya Sendirian Dan Kemudian Bagi Kamu Yang Belum Menikah Tapi Dia Sudah Mulai Meninggalkan Kamu Dan Tanpa Ada Penyesalan Tapi Di Beberapa Waktu Ini Dia Sudah Mulai Menyesal Saya rasa Bagi Yang Jauh 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 Lebih Penting Pada Posisi Saat Ini Karena Dengan Memikirkan Keberhasilan Kamu Dengan Memikirkan Kesuksesan Kamu Ini Akan Membuat Dia Semakin Menyesal Telah Meninggalkan Kamu Meninggalkan Seseorang Yang Terbaik Demi Mengejar Hal-hal Yang Tidak Begitu Baik Yang Ada Di Dalam Dirinya Jadi Kesimpulan Dari Pembacaan Ini Adalah Satu Si Dia Mulai Menyesal Meninggalkan Kamu Tapi Yang Kedua Kamu Jangan Terburu Untuk Mengambil Keputusan Ataupun Bahkan Jangan Kembali Dulu Dengan Sidiya Tapi Kamu Harus Fokus Dulu Dengan Mengejar Perkembangan Yang Baik Mengejar Perkembangan Yang Positif Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Terus Menjaga Yang Ketiga Keseimbangan Kamu Dan Juga Jalur Menuju Kesuksesan Di Dalam Diri Kamu Kenapa Dengan Kamu Sukses Dengan Kamu Berhasil Kamu Baik Baik Saja Tanpa Dia Ini Akan Membuat Dia Semakin Menyesal Telah Meninggalkan Kamu Jadi Seperti Ini Pembahasannya Sesuaikan Dengan Energi Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Nantinya Ada Beberapa Hal Yang Kurang Baik Bisa Dijadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Jadi Ini Adalah Pembahasan Energi Pembahasan General Reading Dia Menyesal Telah Meninggalkan Kamu Sampai Jumpa Di video Yang Berikutnya Dan Apabila Teman-teman Ada Pertanyaan Bisa Langsung Tulis Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Satu Persatu Pertanyaan Dari Teman-teman Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di video Yang Berikutnya Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semuanya